Halo Sobat Goes Kembali lagi di channel saya Regen Asmara Hari ini saya akan mereview sepeda Trill Vervent T120 yang 1-0 tahun 2019 warna neon yellow kebetulan ini warna baru jadi saya akan mereview detail Trill Vervent 1-0 ini namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe channel ini oke kita lanjut ya Sobat Goes untuk material frame Vervent 1-0 ini sama ya menggunakan aluminium 6061 hydrofoam internal routing cable untuk desain geometri dan bahan semuanya sama dengan Trill Vervent yang lainnya yang membedakan biasanya di group set untuk warna pasti dibedakan antara 1-3 dan elite nah untuk yang 1-0 ini kebetulan keluar yang warna neon yellow atau kuning stabilo untuk bagian untuk bagian rear suspensi atau rear shock ini menggunakan DNM AOE36 dengan E2E nya 190 mili atau 19 cm dan untuk fiturnya DNM ini sudah menggunakan ribbon dan lock ini sudah air suspensi sangat empuk nah untuk maksimalnya ini 275 PSI jadi aman untuk berat badan 100 kg baik sobat goes di bagian shifter Vervent 1-0 menggunakan Shimano Altus kombinasi 3x9 speed untuk bagian depan 3 speed dan belakangnya 9 speed nah untuk bagian brake set atau remnya menggunakan Shimano MT200 yang sudah hidrolik untuk stangnya sendiri ini menggunakan stang trail berbahan aluminium dengan lebarnya sekitar 720 20 mm ini lumayan panjang untuk restnya sendiri kira-kira sekitar 20 mm nah untuk bagian stemnya juga ini menggunakan trail dengan panjangnya sekitar 60 mm dan berbahan aluminium jadi sama ya stang dan stem itu menggunakan brand yang sama trail juga berbahan aluminium kita pindah ke bagian forex nah sobat guys untuk bagian forex ini menggunakan RST blast dengan travelnya 120 untuk bahannya ini sudah menggunakan magnesium namun ini masih menggunakan teknologi spring atau pair yang sudah dilengkapi fitur lock dan preload jadi lumayan sangat empuk ini fork 27.5 yang masih quick release masih standar kalau pengen empuk ganti yang R suspensi di bagian crankset ini menggunakan pro wheel sprint dengan ukuran chanderingnya 40 30 dan 22 T untuk panjang arm ini 170 mili dan sudah menggunakan BB holotech ini bahannya sudah pakai aluminium dan untuk pedalnya sendiri ini pedal aluminium cukup lumayan bagus oke di bagian FD ini menggunakan Shimano Altus M2000 ini triple dengan clampnya yang clamp bawah sedangkan untuk bagian RD itu menggunakan Shimano Acera M3000 ini modelnya yang sudah shadow 9 speed dan modelnya sangat keren baik kita pindah ke bagian sprocket rantai dan freehub di bagian sprocket ini menggunakan Shimano HG200 ukuran 1136 9 speed baik kita pindah ke bagian freehub untuk freehub ini menggunakan hub no label sama dengan yang depan modelnya masih quick release lubang jari-jarinya 32 ini sudah silvering namun belum suaranya yang nyaring untuk model disc brake ini pakai 6 baut atau 6 volt ini fix quick release jadi tidak bisa dirubah jadi TA oke oke untuk ban luar ini sedikit perubahan ya untuk di bagian ban luarnya ini menggunakan kenda honey badger ukuran 27,5 dengan lebarnya 22,5 untuk yang keluaran terbaru produksi mungkin yang akhir-akhir ini menggunakan ban luar yang kenda yang tipenya honey badger ini sudah sangat bagus kembangannya juga keren dan untuk rims-nya ini menggunakan rims alloy ini lubang 32 hole dan sudah menggunakan teknologi double wall oke di bagian saddle dan seatpost masih sama menggunakan saddle yang keluaran tahun 2019 modelnya sama semua dan untuk seatpost nya juga sama menggunakan drill dengan diameter 30,9 berbahan aluminium nah itu dia sobat guys untuk review sepeda trail fairman 1 0 yang tahun 2019 secara keseluruhan speknya semuanya sama perbedaannya kemungkinan hanya di ban luar ada sedikit perubahan tetapi untuk spek yang lain hampir sama nah untuk warnanya juga ini dibedakan nah sekarang gini sobat guys untuk pembelian online bisa cek deskripsi nanti saya cantumin disana jadi silahkan klik deskripsi itu nanti bisa diarahin untuk pembelian online sekian dari saya untuk review detail sepeda trail fairman 1 tahun 2019 jangan lupa untuk di like di subscribe channel ini saya doakan sobat guys bisa membeli sepeda trailer fan 1 0 ini minyarobal alamin salam dua pedal dan joss gandos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh